Oke, jadi sekarang hari Selasa, tanggal 15 Oktober. Dan hari ini kita bakal ngikutin kegiatan Iroswira dalam lakukan photoshoot. Siap-siap dulu aja tol ya. Halo. Hot monkey. So, this is the main. Ya, baru bangun dan aku udah siap. Ayuh. Gak, saya minta hinggapan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setapi matahari. Coklat PARKK. Set. 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 ini kita ambil serialnya jadi ya di mana? kalau ini mau tangan perangutan kita mau foto? kita mau foto bareng model Rian kenapa milih penongkas pagi ini? karena cahaya yang bagus buat saya pribadi yang tidak harus ada di pagi hari karena milihnya pagi kalau sudah malas, kalau sudah saling sudah terlalu kuat karena kebanyakan di video saya sama di jadi, storytelling yang biasa aku bikin itu jam pagi jadi memang sudah ada syuting hour-nya untuk iras-iras sendiri berarti lebih murid untuk pagi ya, syuting hour aku pagi kenapa milih tangguan Pak? karena, sesuai dengan harus saya punya aku buat aja sih, portrait nature yang disitu dan aku bikin storytelling-nya memang membutuhkan kabut pepohonan yang tidak biasa aku mau ambil si ikutan matinya dan nanti lihat sendiri story-tellingnya serusi berarti dari awal sudah? terpikirkan konsep, nama, judul sudah semua? sudah, sudah aku tiada kalau pergi foto coba sekedar aku bikin foto oh, selalu sudah terpangkap dari awal? ya, aku selalu bikin foto-nya dulu dari awal biar apa? biar gak bingung di lapangannya biar semakan aku siap-siap yuk ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita sudah sampai di lokasinya tapi, lokasinya ternyata ada perubahan rencana karena tangguan perahunya itu masih ditutup karena takut erupsi erupsi jadi, ini tepatnya kita berubah kita agak turun sedikit ini di daerah Cikole bisa dilihat sedikit tepatnya nah, karena lokasi kita dirubah pak oke sengaruh apa sama konsep awal yang udah dibuat? wah, ngaruh banget itu hampir 80% konsep yang udah dibuat di awal itu pasti berubah gitu tapi itu persiapannya sendiri berarti sekarang harus spontan aja atau gimana? ya, jadi semua persiapannya itu jadi jatuhnya kita harus sporadis banget ya, apa yang ada di pikiran apa yang ada di lokasi kita manfaatin baik-baik gitu kan karena semua konsepnya berubah dari awal gak nyediain nah, ini salahnya salahnya aku tuh aku nyiapin planning B gitu tapi ya untungnya karena ada experience juga gitu ketika dipindahin masih bisa masuk lah gitu tapi kalau untuk orang lain atau untuk secara umum seberapa penting sih planning A dan B untuk photoshoot doang? wah itu penting sih, itu harus sih jangan dicontoh yang ini oke, kalau hari ini kita bakal nge-shoot pake kamera apa nih? kita bakal nge-shoot pake kamera Fuji X-T30 sama lensa 23mm f1.4 dari Fuji juga terus aku bawa lensa kit juga lensa berapa tuh? 16-55mm f-nya 2.8mm kalau kawira sendiri kalo nge-shoot biasanya pake folder apa nih? misalkan suka bikin kepo nih? pake jpeg atau raw nih? selalu shoot in raw oh no question further oke oke, mungkin boleh ngenalin modelnya so, Riana come, come, come tadaaaah jadi ini Riana Agista disini ya instagramnya kenalkan, namaku Riana Agista jangan lupa follow jangan follow udah banyak followersnya ya, ga usah follow aja follow follow ya, apa yang mau ditanyain? silahkan tanyakan oke, jadi gimana nih teh pas diajak sama kawira ini kan foto foto pertama kali ya sama kawira? iya pertama kali nah pas dikasihin konsep awal kayak kita bakalan ke Tangguban kayak gini-gini pas reaksi pertama gimana tuh? kayak wah ini boleh juga atau gimana? ya awalnya sih ini aku baru ya foto sama kak Ira terus kak Ira konsepnya di hutan juga aku baru terus seneng banget juga sih karena dari dulu loh aku ngajakin dia terkenal kayak gini bye cuman emang aku dari dulu tuh selalu ngajak eh ke pacarnya Riana juga eh deh deh yuk kita foto sama Riana yuk di alam cuman gak kesampean terus Riananya sibuk akunya sibuk dadinya sibuk ya dan Riana tuh Riana tuh jarang banget kalau kata aku mah jarang banget foto di alam gitu makanya dia pun pas diajak ya ayo ayo aku pengen nyobain kayaknya seru gitu nah tadi pas tau Tangguban perahunya ditutup kan bakalan diganti lokasi dari teh Riananya sendiri gak apa-apa doang atau kayak wah sayang nih konsep awal soalnya udah bagus iya sayang banget soalnya kayaknya lebih lebih keren disana sih iya tapi gak apa-apa tapi saya percaya sama Kak Ira aku warnanya the best iya sih jadi ya Riana juga harus siap-siap nih ya karena outfitnya kan sebenernya dicocokin untuk tahun perahu tapi tidak kita harus dipakai disini berarti harus beli lagi gitu kan nanti kalau kita disana ya iya siap gak masalah kan bener nah tadi pas dibawa kesini kan ini bener-bener kita masuk ke hutan gini kan ada perasaan kayak khawatir wah gimana kalau ada binatang ada apa enggak juga sih soalnya aku emang sering ke hutan juga kalau ada ya kayak kayak outbound gitu iya outbound gitu gitu kita gak akan nge-shoot disini kok kita gak nge-shoot disini jadi dia belum tau tapi ini bagus loh disini juga udah awal juga di jalan Kak tadi Daddy juga bilang sih gitu wah ini bagus nih disini iya keren padahal tangguban lebih keren tapi gak apa-apa next time next time oke mungkin kita mau lanjut lanjut langsung? oke kita langsung kotak aja yaudah ayo Kak yaudah yaudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama harus dilihat nih, eksplorasi dulu sih, nyari tempatnya, nyari tempatnya, nyari spotnya yang pas sama outfitnya, sama look muka dia. Nah kalau spotnya udah pas, baru mulai kayak, apa namanya, nge-directnya. Jadi nge-direct dia kayaknya harus pasnya kayak gimana gitu. Karena kan ini dadakan juga jangan sampe lokasi gini, outfit gini, tapi si gayanya dan ekspresinya tuh gak masuk gitu. Makanya ya harus banyak ngobrol juga sama Riananya. Terima kasih. Ya aku masih bisa ngarahin kan ya. Nge-direct, kalau gak bisa nge-direct ya bukan fotografer, orangnya cuma bisa, jepret-jepret tunggu bisa gitu. Apalagi buat model kalau kata aku ya. Iya, kalau benda sih gampang. Kayak dia kan bingung tadi kan, aku dimana? Nah kalau udah ada pertanyaan gitu deh, kitanya gak boleh. Yaudah disini aja gak boleh kayak gitu. Kayak kita harus, kamu disini gini, 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 gini. Ada lagi? Oke mungkin segitu dulu. Paling nanti aku mau nge-show hasil foto tadi beberapa, sebelum kita pindah lokasi lagi. Karena disini sudah selesai. Aman ya, kamu gak keringetan ya? Enggak. Oke, pas jadi kita pindah. Jadi, apa yang senang anda lakukan? Jadi karena lokasinya memang baru ya, gantinya dadakan gitu. Jadi, ya saya harus bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar saya gitu. Jadi ini, saya pikir ini adalah properti yang baik untuk menjadi tempat. Dan kita akan memilih tempat untuk mengambil foto. Mungkin di sini. Saya gak tau tempat yang terbaik di sini. Tapi, saya pikir ini bagus. Jadi, gak apa-apa jika kamu mau... Mau apa-apa. Kamu mau membuat foreground. Tidak terlalu natural. Dia berbicara. Yang terpenting tuh harus tetap dapet shotnya gitu. Kondisinya gimana pun. Use your imagination, man. Oke, let's take a shot. Tiana? 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 Jadi seberapa penting sih foreground untuk dalam sebuah foto itu? Oke, aku milih foreground itu seberapa penting tergantung foto jenis apa yang kamu mau ambil. Foto yang aku mau ambil kan ada banyak elemen sinematiknya. Nah, foreground ini sangat-sangat ngebantu banget. Yang pertama untuk fill the frame, untuk nyisi ruang-ruang kosong di framenya. Yang kedua untuk nambahin deep of field-nya, nambahin kedalaman dimensi gambarnya. Jadi makanya settingannya yang satu, ranting satu ini aku simpen di belakang jadi background. Dan satunya lagi untuk jadi foreground-nya di depan. Nah ini, wow, jatuh. Jadi, ya balik lagi. Kalau kebutuhan fotonya memang butuh foreground, ya kita pakai. Oke, gitu sih. Nyari apa, Bapak? Yang lho. Saya sedang berkomunikasi dengan para leluh. Ya ini, San Ismail sekarang lagi jadi video rapper saya. Dan soundman juga, double job ya langsung. Gimana rasanya? Banyak uang ya rasanya. Rewat tuh? Rewat. Rewat tuh pasti. Ini lagi nyari apa sih? Ini kan berbicara dengan para leluhur. Tapi para leluhur nggak ngerti yang kayak gini. Nggak ngerti gini. So, ini guys, kameranya guys. X330. Ini bawa-bawa mic ngapain ya? Tiana mau ngotek apa? Lihat sini. Teg video? Iya. Sama bebek. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Gak. 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 Jangan, jangan dimakan. Baper. Jadi adaganya gimana tadi? Gini, terus dilepaskan. Oke. Let's see, let's see. Gak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku sebenarnya lebih ke arah kasihan sih sama Riananya. Iya, soalnya panasnya. Ini kerasa banget. Ini panas nyengat banget. Kerasa kita udah terlalu siang. Tapi, gimana John? Tapi, udah ada beberapa foto yang diambil. Mungkin kalian bisa lihat aja. Ntar hasil sendiri. Nggak bunyi, teman-teman. Oke. Bye. selamat menikmati selamat menikmati